Intro Ini adalah kisah dua sejoli yang bernama Bian dan Rini. Mereka sedang melakukan perjalanan dari Bogor menuju ke Semarang untuk pengurusan sertifikat di notaris. Kebetulan rumah orang tua Rini juga berada di Semarang. Jadi perjalanan ini sekaligus untuk menjenguk. Untuk menuju ke Semarang, Bian memutuskan untuk menggunakan jalur alas roban. Dengan alasan, Bian ini orangnya penasaran akan cerita misteri yang sering banget dia dengar di televisi atau berita di internet. Maka dia ingin tahu, melihat sendiri, seperti apa sih jalur alas roban itu? Saat berada di jalur tersebut, suasana dan pemandangannya masih benar-benar hutan yang lebat dan pepohonan yang sangat tinggi. Karena cukup minim penerangan dan jam telah menunjukkan pukul 10 malam, maka Bian harus berhati-hati dalam berkendara. Takutnya ada orang yang nyebrang atau menabrak kawanan monyet yang setiap saat bisa muncul mendadak. Selama perjalanan, Rini berkata, Biasa aja ah jalurnya, gak ada apa-apa gini. Orang kita mah banyak yang lebay kalau soal cerita mistis. Bian menjawab, Iya ya, padahal, lihat deh, kanan kirinya itu cuma hutan. Emang sih, rada gelap. Buat yang penakut sih, iya, kelihatannya serem. Tidak lama, Bian mendengar sesuatu. Kamu laperin. Rini sambil tertawa menjawab, Iya, bi, cari makan dulu yuk, cari warung deket-deket sini. Sate boleh, soto boleh, mie juga boleh. Sekalian deh, kamu rehat dulu lah. Kasian itu, kamu capek nyetir. Bian berkata, Eh, iya ya. Yaudah deh, kita cari warung. Sekalian, aku mau pesen kopi biar gak ngantuk. Lima menit kemudian, Mereka melipir ke sebuah warung di jalur tersebut, Dan segera memesan makanan dan minuman. Bu, pesen ya. Eh, mie rebus satu sama kopi hitam gak pake gula satu ya. Ibu-ibu pemilik warung yang melayani mereka Hanya menganggukkan kepalanya aja. Dia langsung segera menuju ke dapur. Sepuluh menit, Lima belas menit, Sampai setengah jam berlalu, Mie dan kopi belum datang juga. Bian merasa aneh, Karena sejak ibu itu menuju ke dapur, Tidak ada bergerakan atau suara layaknya orang memasak Atau meracik sesuatu. Benar-benar hening. Rini berkata, Wi, kamu mesen mie sama kopi aja kan? Gak pesen macem-macem yang ordernya dari luar negeri. Bian menjawab, Ya kan kamu denger sendiri, cuman mie sama kopi. Bentar ya, aku nyamperin dia dulu deh. Lama amat ya. Bian memutuskan untuk ke dapur, Menghampiri pemilik warung tersebut. Kondisi dapur yang sangat gelap, Membuat Bian bingung. Ini dapur gak ada lampu masaknya gimana coba. Bu, permisi bu. Permisi. Samar-samar, Bian melihat bayangan dari kegelapan. Ada sesuatu yang menggantung di tiang penyangga warung tersebut. Bian benar-benar kaget. Ternyata sesuatu yang menggantung itu, Adalah mayat pemilik warung yang, Yang tadi itu melayani mereka. Tanpa basa-basi, Bian langsung mengajak Rini untuk masuk mobil. Mereka segera pergi dari warung itu. Kira-kira 500 meter kemudian, Saat Bian memarkirkan mobilnya untuk menenangkan diri, Di kaca spion, Dia melihat sosok pemilik warung itu muncul, Berdiri melihat ke arah mobil. Rini berkata, Bi, Kamu kenapa stop di sini? Ada apa? Bian sambil menuju ke belakang, Berkata, Rin, Lihat di belakang Rin. Rini sangat kaget. Bi, Itu kan ibu yang ada di warung. Kok, Dia bisa ada di situ? Tiba-tiba, Kepala ibu itu terjatuh, Menggelinding di jalan. Sontak, Bian langsung tancap gas, Dan meninggalkan lokasi tersebut. Satu jam kemudian, Kondisi jalanan kembali normal. Tidak ada lagi gangguan dari sosok misterius, Yang mengikuti mereka dari warung yang tadi mereka singgai. Tapi, Mereka menemui seorang anak muda, Melambaikan tangan dari kejauhan. Rini berkata, Coba stop dulu deh, Bi. Tanyain tuh ada apaan. Bian berhenti dan membuka kaca. Ya mas, Ada apa ya? Pemuda itu menjawab, Pak, Boleh numpang gak pak? Saya mau ke klinik depan nih, Mau beli salep. Jaraknya cuma 2 kilo kok, Dari sini. Motor saya, Mogok di rumah. Kalau jalan kaki kejauhan. Boleh numpang ya pak? Karena cukup meyakinkan, Maka Bian memberi tumpangan pada pemuda tersebut. Selama perjalanan, Bian mengajak bicara pemuda itu. Namun dia hanya mengangguk, Menggelengkan kepala dan tersenyum. Gelagatnya, Agak berbeda dari pertama dia meminta tumpangan. Rini, Agak sedikit curiga nih. Ditambah lagi warna kulit pemuda itu, Terlihat pucat seperti orang sakit. Setelah 2 kilo, Pemuda itu berucap, Pak, Saya turun di sini aja pak. Bian agak kebingungan, Karena, Gak ada klinik, Gak ada ruko, Maupun bangunan apapun di sini. Mas, Gak salah nih. Gak ada klinik apa-apa di sini mas. Pemuda itu hanya menjawab, Makasih ya pak. Bian dan Rini benar-benar kaget. Karena pemuda itu keluar dari mobil, Tanpa membuka pintu. Saat mereka melihat ke depan, Sosok pemuda itu berdiri di tengah jalan. Bian melihat, Kaki pemuda itu, Menjadi sangat besar, Dan berbulu. Sosoknya perlahan, Berubah menjadi sangat tinggi. Matanya merah menyala, Dan memiliki taring yang besar di mulutnya. Bian dan Rini kemudian pingsan tak sadarkan diri, Dengan kondisi mobil masih menyala. Oh iya, Bagi kalian yang punya pengalaman, Kisah, Atau cerita mistis, Coba aja di-share. Caranya gimana? Kirim aja ke alamat email, Yang tertera di kolom deskripsi. Bian terbangun, Karena ada ketukan di jendela, Dan lampu yang menyorot ke wajah mereka. Ternyata mereka dibangunkan oleh seorang polisi, Yang sedang patroli di wilayah alas roban. Polisi itu berkata, Selamat malam bapak, Maaf mengganggu ya. Kalau ingin istirahat, Jangan di sini, Karena bisa mengganggu pengguna jalan yang lain. Mohon bapak istirahatnya di rest area aja. Jaraknya kira-kira 1 km dari sini. Bian menjawab, Oh iya pak, Baik pak. Dengan segera, Bian melanjutkan perjalanannya menuju ke Semarang. Sesampainya di Semarang, Dan proses pengambilan sertifikat tertunda selama 3 hari, Maka Bian meminta izin pada orang tua Rini Untuk menginap di rumah. Ya, itung-itung lebih hemat daripada harus menginap di hotel. Kebetulan, Kamar adiknya Rini, Kosong semenjak adiknya bekerja di Bekasi, Jawa Barat. Maka Bian, Bisa menginap untuk sementara. Malam harinya, Bian kepikiran akan Kejadian yang dia alami saat melewati Jalur alas roban. Siapa pemilik warung itu sebenarnya? Kenapa dia menggantung dan kepalanya putus di tengah jalan? Lalu, Siapa pula pemuda yang meminta tumpangan menuju ke klinik itu? Kenapa wujudnya berubah menjadi sangat seram? Saat jam menunjukkan pukul 11 malam, Bian mendadak terbangun. Dia ingin menuju ke toilet karena merasa ingin buang air besar. Saat berada di dalam toilet, Dari langit-langit, Dia mendengar Seperti suara orang menggaruk. Bian melihat ada sosok bayangan hitam bergerak. Ada mata yang Seolah menatap dirinya. Bian merasa sangat ketakutan. Dia ingin berteriak, Namun tidak bisa. Bian merasa lega. Karena bayangan itu Ternyata hanyalah seekor kucing. Cerita di bagian ini Hanyalah tambahan dari saya sendiri. Biar seru. Setelah pengurusan dokumen selesai, Bian pamit pada orang tua Rini Untuk segera kembali ke kota Bogor. Tapi karena pengalaman pahit Yang mereka alami sebelumnya, Perjalanan pulang mereka Sudah pasti Tidak melewati jalur yang sama. Tidak akan Melewati jalur Alas Roban. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!